UMK Bengkalis menggelar rakur Satgas COVID-19 tentang evaluasi pencapaian dan target vaksinasi di Kabupaten Bengkalis bertempatan di ruang rapat Dinas Kesehatan Bengkalis Bertempat di ruangan rapat Dinas Kesehatan Bengkalis, Sekda Bengkalis Bustamihaye menggelar rapat koordinasi Satgas COVID-19 tentang evaluasi capaian dan target vaksinasi di Bengkalis Dalam rapat tersebut, Bustamihaye mengatakan, hingga saat ini pelaksanaan vaksinasi di Bengkalis baru mencapai 26 persen, jauh dari target pemerintah yakni 70 persen Sementara itu, untuk kasus penyebaran COVID-19 di Bengkalis terus mengalami penurunan Namun, masyarakat diminta tetap menerapkan gerakan 5M yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas Dapat kita hari ini memang menujuannya untuk melakukan peningkatan target pelaksanaan vaksin di Bengkalis Di mana kita ketahui, sampai saat ini kita baru dapat melaksanaan vaksin itu 26 persen lebih Sedangkan target yang harus kita ketahui adalah mencapai 70 persen minimal untuk mencapai penurunan level Kalau di sisi kasus, saat ini kita lihat, Kota Bengkalis sudah bisa mencapai level 1 Tetapi, karena ada target tertentu terhadap pelaksanaan vaksin, ya, akhirnya kita saat ini baru ditetapkan pada posisi level 2 Jadi kita harapkan nanti sinergitas, mulai dari Satgas Kabupaten sampai dengan semua pihak terkait di Kecamatan, 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 Kepala Puskesmas, Bapinsa, Keporek, Keposek, semuanya berkolaborasi Terhitung sejak tanggal 14 Oktober, total kasus COVID-19 di Kabupaten Bengkalis berjumlah 7.140 orang Angka kesembuhan 6.744 orang dan angka kematian sebanyak 360 orang Dari Bengkalis, Dede Moko dan Hardi Cira TV melaporkan